Halo semuanya kembali lagi di Diarichan Family. Jati di video kali ini, kami sedang berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Bali. Yaitu Tiara Dewata yang lebih tepatnya berada di Jalan Mai Jan Sutoyo, nomor 55 Daupuri, Kota Denpasar. Tiara Dewata, selain supermarket, terdapat juga full court dan juga time zone. Sebagai tempat rekreasi keluarga yang bisa dikatakan pertama di Bali, Tiara Dewata memiliki tempat sering bermain untuk anak-anak yang cukup lengkap di Bali pada era tahun 80N hingga 90N. Dari rumah bola, dendong, video game yang menggunakan koin, dan lainnya, oh iya, Tiara Dewata didirikan pada 17 Juni tahun 1985 oleh PT Karyang Lugur Permai. Tiara Dewata sendiri mulai resmi beroperasi tanggal 25 Maret tahun 1986, dan pada tanggal 20 Juli tahun ini akan ditutup karena bukan tanah milik pribadi, melainkan tanah milik pemerintah serta kontrak yang dimiliki sudah habis. Dan nantinya pun Tiara Dewata akan pindah ke kawasan Sanglah dan Ketukatia, Aya Denpasar. Walaupun hanya pindah dan tidak tutup, tetapi Tiara Dewata juga memberikan diskon di hampir setiap produknya, yaitu diskon 70% untuk produk di departemen store, dan 30% untuk produk di supermarket dan stationery. Oleh karena itu pun Mimin tidak ketinggalan untuk ikut belanja perabotan rumah tangga di sini. Berikut situasi terkini di Tiara Dewata pada lantai 2-nya. Ikutin terus video Mimin sampai habis ya, dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!